Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai gempa bumi Saya kali ini mau bahas ngerinya gempa bumi megatrus Apa kalian sudah paham apa itu gempa bumi megatrus? Mari simak video ini, jangan di skip Tonton video ini sampai habis supaya kamu tidak terdapat paham Gempa bumi menjadi salah satu bencana yang memomok atau menjadi momok di kalangan masyarakat Gempa bumi ini merupakan bencana yang ditakuti oleh masyarakat Dimana kedatangan bencana yang satu ini itu datang secara tiba-tiba Tidak seperti bencana yang lainnya yang bisa diprediksi Bencana yang satu ini datangnya tiba-tiba Dimana bencana yang satu ini kadar kekuatannya itu berubah-ubah Gempa bumi menjadi bencana yang dasyat dan gempa bumi menjadi bencana yang ngeri Karena dari bencana gempa bumi bisa menimbulkan bencana-bencana-bencana yang lainnya Bisa dibilang gempa bumi itu adalah induknya bencana Bisa dibilang gempa bumi itu membok-embokannya bencana Kalau gunung meletus lalu juga banjir, tsunami itu hal biasa Tapi kalau gempa bumi mega terus itu bisa mengakibatkan gunung meletus Bisa mengakibatkan tanah longsor, bisa mengakibatkan tsunami, bisa mengakibatkan kehancuran yang luar biasa Gempa mega terus atau gempa besar Gempa dengan skala liter yang besar Dapat menghancurkan suatu pulau, bahkan suatu negara Kalian tahu kisah Atlantis? Kenapa Atlantis menjadi negara yang hilang dari permukaan bumi? Dan kenapa Atlantis adalah negara yang modern di jamannya? Bahkan banyak alat-alat canggih yang ditemukan di negeri Atlantis itu Ternyata bisa jadi dulunya Atlantis adalah suatu negara yang besar Mungkin saja dulunya Atlantis adalah negara yang sangat maju Sehingga banyak sekali alat-alat modern dan banyak sekali alat-alat yang sudah canggih Ditemukan pada penemuan Atlantis Lalu kenapa Atlantis hanya tinggal kenangan saja? Salah satu faktor yang bisa menjadi sumber Atlantis hilang adalah gempa bumi Mungkin saja dulu Atlantis digempur oleh gempa bumi mega terus Sehingga membuat negeri Atlantis itu menjadi negeri kenangan Sehingga membuat Atlantis itu hancur, lebur dan hilang dari permukaan bumi Dimana kisah Atlantis mungkin sebagian kamu sudah mengetahuinya Gempa mega terus ada dua jenis gempa Yaitu gempa tiktonik dan gempa vulkanik Gempa tiktonik itu adalah gempa yang diakibatkan oleh tumbukan dua lempengan atau lebih bumi Jadi dua lempengan atau lebih lempengan bumi itu bertumbukan Sehingga mengakibatkan suatu getaran yang meluas sampai ke permukaan bumi Sedangkan gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang diakibatkan karena letusan gunung berapi Biasanya gempa bumi vulkanik itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya Yang menjadi berbahaya adalah gempa tiktonik Karena gempa tiktonik ini memiliki kadar kekuatan yang berbeda-beda Dan juga gempa tiktonik ini akan merangsang gempa-gempa yang lainnya Dimana gempa bumi tiktonik ini sangat ditakuti oleh masyarakat-masyarakat dunia Gempa bumi tiktonik ini sangat tidak diharapkan oleh masyarakat dunia Karena apa dengan kemunculan gempa tiktonik ini gempa megatrus ini Akan mampu menghilangkan satu pulau bahkan satu negara Ya kita harus selalu was-was dengan semuanya Dimana bila mana gempa itu benar-benar terjadi Apalagi gempa tiktonik gempa megatrus itu benar-benar terjadi Apa yang akan kita lakukan Bila mana gempa itu benar-benar terjadi Bila mana gempa megatrus itu benar-benar terjadi Maka tidak akan ada jalan yang keluar Cara untuk menghadapinya adalah dengan pasrah Kita pasrahkan semuanya Dan bila mana Memang takdir sudah menjemput kita Sudah mengakhiri kita Kita pasrah, kita berdoa Tapi tenang saja Walaupun kejadian bencana itu Yang namanya bencana Orang yang terkena bencana Pasti merasakan sakit Hanya saja apa Bila mana kita terkena bencana megatrus Selain dijamin masuk surga Kita itu tidak akan merasakan sakit yang berlebihan Kita hanya akan merasakan sakit karena Benturan-benturan yang ada saja Sebelum meragai kita Masuk ke dalam lahar bumi Maka kita akan menghidup gas beracun Sebelum kita masuk ke lahar bumi Kita sudah mati terlebih dahulu Sehingga ketika raga kita masuk tercelup di lahar bumi Kita tidak akan merasakan sakit Karena kita sudah menghidup gas beracun Yang mematikan Dimana gempa bumi ini adalah Bencana yang sangat luar biasa Bahkan dalam ramalan Jayabaya sendiri Meramalkan mengenai gempa bumi Gempa bumi yang terjadi Dimana Jayabaya juga meramalkan Akan terjadinya gempa bumi Di Nusantara Di antara tahun 2024-2025 Untuk menyambut Kedatangan sosok Ratu Adil Dimana Ratu Adil Akan menjadi Awal dan akhir Ratu Adil Akan menjadi akhir Dari penderitaan Masyarakat Nusantara Dan Ratu Adil Akan menjadi awal Dari kebangkitan Kejayaan Nusantara Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe video ini Dan komen di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar